Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Selamat datang kembali ke channel saya Hari ini saya kembali menjumpai kalian Untuk memberikan satu pengetahuan judulnya Cara daftar Bing baru powered by ChatGPT Kawan-kawan pada tanggal 8 Februari lalu Bing Search memperkenalkan new Bing powered by ChatGPT Perlu kamu ketahui kalau salah satu pemberi dana penyokong Daripada ChatGPT adalah Microsoft Bing adalah salah satu mesin pencari Sama hanya dengan Chrome tentunya Sama hanya juga dengan Yahoo Tapi Bing ini tentu saja buatan dan miliknya Microsoft Mau tahu cara daftar new Bing yang didukung Atau powered by ChatGPT? Let's get started Kawan-kawan kalau kamu baru melihat video saya Baru menyaksikan channel saya bantu saya dengan cara subscribe Dan kalau kamu sudah subscribe Jangan lupa kamu tekan icon bellnya Agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi Ketika saya meluarkan video yang terbaru Tekan-tekan sekalian Salah satu cara untuk mengejar ketinggalan Bing Search Dari Google Search Adalah dengan mengintegrasikan ChatGPT Kedalam Bing Search atau pencarian Bing Perlu teman-teman ketahui ya Kalau Chrome itu sangat mendominasi Mesin pencarian di dunia ini Dengan share yang sangat besar sekali Saya kasih lihat faktanya teman-teman ya Kamu bisa lihat disini Start counter Google itu menguasai pasar search engine Atau mesin pencari sebesar 92,9% Sedangkan Bing hanya 3,03% saja Dan Yahoo sebesar 1,2% 22% Yandex 0,85% Baidu 0,65% Dan Dagdago sebanyak 0,58% Ini sangat domplang sekali teman-teman Tentu saja kamu tahu lah ya Google Search adalah Pundi-pundi penghasil uang Daripada Google itu sendiri Nah sekarang teman-teman Kalau kamu ingin mendapatkan Akses awal Akses cepat daripada Search Bing Yang terintegrasi Yang didukung oleh ChatGPT Maka kamu harus mendaftarnya Mulai dari sekarang Jadi kamu akan mendapatkan Early access Akses yang cepat Untuk mendapatkan search engine Yang didukung oleh ChatGPT Caranya gimana teman-teman Kamu buka browser apa saja Mau Microsoft Edge Mau Google Chrome Mau Firefox terserah Nah kali ini Karena saya sudah mendaftar Maka saya akan mendaftar lagi Dengan saya punya email yang lainnya Dan saya gunakan Firefox Kamu buka saja Browser kamu Sekarang saya menggunakan Firefox Nah kamu tuliskan saja Bing search disini Atau Bing juga boleh lah Bing saja cukup Kamu mendaftar Nah kamu ambil yang pertama Kita masuk Bing Nah disini teman-teman Kamu langsung diberikan Introducing the new Bing Memperkenalkan Bing baru Ask real question Get complete answers Kita learn more Nah disini Introducing new Bing Jadi kamu harus Tekan yang ini Join waitlist Jadi join waitlist Daftar tunggu teman-teman Kalau kamu ingin juga boleh ya Ask anything Ini contoh-contohnya Create a three course Has a plan What are ideas Can I do Blah-blah-blah Pokoknya kamu lihat saja disini Nah sekarang kita tidak akan membahas ini semuanya Teman-teman Ini adalah contoh-contohnya Kita akan membahas bagaimana cara untuk mendaftar yang namanya New Bing ini Jadi join the waitlist Nah disini kamu memasukkan Kalau kamu sudah pernah sign in Kamu sign in saja Kalau belum berarti kamu harus Sign in dulu Nah tentu saja kamu harus menggunakan Microsoft account Sebetulnya kamu menggunakan Yahoo juga boleh Gmail juga boleh Coba sekarang saya akan gunakan Gmail saya teman-teman ya Oke ini email saya nanti saya akan tutup teman-teman Lalu next Dia memberikan enter code-nya ya Jadi saya akan cek dulu Saya punya email atau Gmail saya Saya buka sekarang Gmail saya teman-teman Ini sudah ada ya Ini langsung saya copy ini Saya masuk kembali ke Firefox teman-teman Enter code-nya Oh iya betul Sorry tadi cuma 5 angka Sekarang saya sign in teman-teman Oke Nah sekarang kamu bisa lihat disini teman-teman Ini sudah berubah ya Jadi sekarang Access the new Bing faster Great you are on the waitlist Kamu lihat disini ya Sekarang bagus Kamu sekarang ada di daftar tunggu Access the new Bing faster Sekarang saya cek dulu saya punya email teman-teman Ya ini sudah ada ya Kamu lihat disini Ya you are on the waitlist for new Bing We are excited for you to preview the future search Jadi kalau sudah ada ini berarti kita sudah mendaftar dan sudah diterima Tinggal menunggu saja Kalau new Bing ini yang powered yang didukung oleh chat GPT sudah resmi diluncurkan Apakah itu dalam bentuk beta atau yang lainnya yang penting sudah resmi diluncurkan Maka saya dan kamu yang sudah mendaftar akan mendapatkan tentu saja akses yang lebih cepat atau lebih awal Alright I guess that's it Saya kira itu aja teman-teman ya Video tutorial kita hari ini Cara daftar Bing baru atau new Bing powered by chat GPT Jadi pada search engine ini sudah akan ada juga chat GPT-nya Kalau kamu ada kendala dalam mendaftar kamu tulis aja di kolom komentar Thank you for watching folks Thank you for watching friends Peace Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you